Berikutnya kita ke informasi lain nih, ngomongin soal perilaku buang sampah sembarangan, Riz. Ini kok kayaknya belum sepenuhnya hilang ya di sebagian masyarakat. Ya, dan ini menyedihkan banget nih, karena masih ada sebagian masyarakat yang masih aja gak peduli dengan kebersihan. Padahal, udah jelas nih bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Betul, Pak Aris. Nah, kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah sembarangan pada momen libur lebaran seakan sudah menjadi tradisi. Seperti halnya di jalur wisata Lembang, Kabupaten Bandung, Barat. Aduh, seperti tumpukan sampah liar yang kerap terjadi di sejumlah titik. Tercapat, ada lima titik lokasi yang menjadi rawan penumpukan sampah. Mulai dari alun-alun Lembang, Kampung Legok, arah wisata alam sejuk, seputar jalan panorama, dan juga Tanjakan Cibogo. Nah, mirisnya lagi penumpukan terjadi di setiap tempat yang telah dipasangi sepanduk larangan untuk membuang sampah. Dan kondisi tersebut ini membuat petugas UPT Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, Barat harus bekerja ekstra. Karena volume sampah di kawasan wisata Lembang ini mengalami peningkatan 200%. Volume sampah yang ada di tempat-tempat wisata, kenaikannya yang biasanya mengangkutan satu minggu dua ritase, sekarang menjadi empat bahkan sampai lima ritase. Kalau dipersentasekan sekitar dua kali lipat, ya hanya sekitar 200%-an lah.